Intro Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids Selamat pagi Papa Mama Sebelum kita memulai ibadah online Kita perhatikan panduan berikut ini ya Dimohon bimbingan Papa dan Mama Selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik harus sungguh-sungguh Karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik Supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah Dan yang terpenting juga Adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids Tuhan Yesus memberkati Aku main di rumah Belajar juga di rumah Makan, makan, tidur, nonton Youtube Juga di rumah Namun aku bahagia Karena Tuhan menjaga Papa, mama, kakak, adik Kami sehat semua Aku berjumpa Aku berjumpa Padamu Yesus Engkau baik Sungguh baik Untuk selamanya Aku menyanyi Aku bersuka Selamanya Tuhan Ya Tuhan selalu bersuka Aku bersyukur padamu, Yesus Engkau baik, sungguh baik, selamanya Aku berjanji, aku bersuka cinta Tuhan selalu terserah, malam hidup saja Aku bersyukur padamu, Yesus Engkau baik, sungguh baik, untuk selamanya Aku berjanji, aku bersuka cinta Tuhan selalu bersuka, malam hidup saja Tuhan selalu bersuka Selamat pagi adik-adik semuanya Ketemu lagi nih di acara Sunday Funding Everyday, Sing and Shout for Jesus Shalom, halo adik-adik, halo kakak-kakak semua Wah senang sekali pagi hari ini Kita masih diberi kesempatan Untuk bisa beribadah Dan memuji Tuhan Dan menyembah Tuhan Terlebih mendengarkan firman Tuhan Pagi hari ini Oke semuanya tetap semangat ya Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita Kita mau berdoa dahulu Kita mau meminta pimpinan dari Tuhan Kita mau meminta Tuhan hadir di tengah-tengah kita Untuk memberkati ibadah kita pagi hari ini Mari ambil sikap doa Semuanya lipat tangannya Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami berterima kasih kepadamu Buat pagi hari ini Buat segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan Atas setiap kehidupan kami masing-masing Terima kasih buat kekuatan Kesehatan yang Tuhan beri Buat kami pagi hari ini Untuk kami kembali Boleh beribadah kepadamu Kami juga berdoa Buat rekan-rekan kami Mungkin mereka ada yang Dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan yang memberkati mereka Dengan kekuatan kesehatan yang baru Untuk mereka juga bisa beribadah Bersama-sama dengan kami pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami mohon berkatmu Atas ibadah kami pagi hari ini Mohon pengurapanmu Atas setiap kakak-kakak kami Yang akan melayani kami Untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan juga yang memberkati setiap kami Yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan yang mengurapi setiap kami masing-masing Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami Dari pujian, firman Hingga akhirnya nanti Kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Biar Tuhan yang turut campur tangan Di dalam ibadah kami pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Yang menyerahkan seluruhnya Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Semuanya yang percaya katakan Amin Selamat beribadah semuanya Gimana nih kabarnya adik-adik Pasti baik-baik aja kan Tetap jaga kesehatan ya adik-adik Dan tetap semangat Iya Dan sekarang Pagi ini Supaya makin semangat lagi Gimana Kalau kita ajak adik-adik yang di rumah Untuk olahraga sebentar nih kak Boleh juga tuh kak Kalau gitu aku yang mimpin ya kak Boleh Yuk adik-adik yang ada di rumah Biar kita makin semangat menguji Tuhan Kita pemanasan dulu Mari bagi pendiri semua yuk Udah siap Kita mulai pemanasan dari tangan dahulu Gimana ya Gini ya Oh gini gak Aku gini ya Nanti ada adik Oke Nah kakak-kakak yang Boleh mimpin Nah Terus ganti lagi Oke Kaki Oke Gini Ditekuk ya Dilangkat Kak Kak Kiri Biar makin semangat Gimana Kalau pemanasannya pakai lagu aja Boleh Boleh Oke Langsung aja Ditekuk ya Dito yang goyangkan kaki kiri Agar lagaran sehat dan kuat Untuk memuji nama Tuhan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke sana Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke sana Dikepak Kepatkan tanganku Digeleng-geleng Kepalamu Ada barang Senakan kuat Untuk memuji Nama Tuhan Digoyang kiri Goyang kaki kanan Digoyang-goyang kaki kiri Agar lagaran sehat dan sehat dan kuat Untuk memuji Untuk memuji nama Tuhan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kanan Goyang kiri Goyang kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Putar ke kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Putar ke kiri Putar ke kanan Kaka Main tebak-tebakan yuk Ayo Ayo Oke adik-adik di rumah Juga boleh ikut Kalau adik-adik di rumah Yang tahu jawabannya Boleh langsung kirim Komentar di live chat ya Jangan mau kalah Sama kakak-kakak yang di sini Oke Oke Nah pertama nih Kakak tau gak sih Siapa yang ciptain bumi ini Aku tau Tuhan dong Ah bener Terus nih kakak-kak Dari di rumah Bisa langsung jawabannya ya Ingat gak Di hari pertama Tuhan ciptakan apa Aku kak Apa Tuhan ciptakan terang Wah peter Oke Sekarang kalau Di hari ke Berapa ya Hari kelima Tuhan ciptakan apa Cakrowala Salah Tumbuhan Salah Aku Apa Tuhan ciptakan binatang Bener Bener Nah Hari keempat Tuhan ciptakan apa Ayo Adik-adik Tidak tahu Aku lagi Apa Bulan dan pintar Bener Nah Ini terakhir nih Hari ke enam Tuhan ciptakan apa Ayo Manusia Pinter Nah Adik-adik di rumah Bener juga Tuhan jawabnya Semoga bener ya Soalnya Soalnya ngomong-ngomong Kalau kakak-kakak Disini tadi Salah terus Kak Yasi kok Pinter banget sih Bisa hafal Dari hari ke hari Penciptaan Awalnya Aku tuh juga Enggak hafal kak Tapi kan ada lagunya Kakak-kakak mau gak Adik-adik mau gak Mau tau gak Lagunya seperti apa Mau Yuk Kalau gitu Kita sama-sama nyanyiin ya Dari hari pertama Halah ciptakan terang Hari ke dua Sebelajah kawalan Hari ketiga Diciptakan Tuhan Semuanya Tidak di mata bukan Hari keempat Jadilah bulan bintang Hari kelima Menciptakan binatang Hari ke enam Jadilah manusia Hari ke tujuh Dalam berkat minyak Hari lepas hari Tuhan menyenyakkan Menyenyak terimpa Mencinta semua Hari keempat Hari lepas hari Tuhan menyenyakkan Tuhan menyenyakkan Tuhan menyenyakkan Tuhan menyenyakkan Tuhan menyenyakkan Dalam berkat minat Hari ke enam, jadilah manusia Hari ke tujuh, Allah mendekati Hari lepas, hari Tuhan menyediakan Betat kelima, dan kita semua Hari lepas, hari Tuhan menyediakan Hidupku aman dalam Tuhan Hari lepas, hari Tuhan menyediakan Betat kelima, dan kita semua Hari lepas, hari Tuhan menyediakan Hidupku aman dalam Tuhan Hidupku aman dalam Tuhan Hidupku aman dalam Tuhan Nah sekarang kita jadi lebih gampang kan untuk menghafalkan hari-hari Tuhan menciptakan dunia ini Nah kalau bicara tentang penciptaan nih Tuhan kan juga menciptakan manusia Pernah gak sih, kakak atau adik di rumah berpikir gini Dari mana asal aku ya? Aku pernah sih, kak Terus aku tanya ke mamaku Mah, aku ini dulu awal mula jadinya aku gimana sih? Terus mamaku bilang gini, kak Saat Tuhan menciptakan kamu Saat Tuhan menciptakan kita Tuhan itu meletakkan kita di sebuah tempat yang paling nyaman Yaitu di perut mama Saat itu mamaku jadi suka makan, suka minum, apalagi suka minum susu Mamaku terus bilang Aku seneng banget kalau mama minum susu Karena aku jadi semakin sehat dalam perut mamaku Kata mamaku gitu dulu Ibuku juga cerita gitu, kak Ibuku harus makan makanan yang sehat Supaya aku juga ikut sehat Kayak makan sayur dan buah-buahan gitu, kak Karena ibuku rajin makan sehat Akhirnya aku bisa bertumbuh dalam perut ibuku Mulai dari jari kecilku, telingaku, dan jari dan bagian tubuh yang lainnya, kak Sampai akhirnya, akulah akhir deh Semenjak kita ada di dalam perut Tuhan Yesus dan orang tua kita Itu sudah sayang sekali sama kita dan anak dekat di rumah Kita dirawat dari yang gak bisa apa-apa Sampai bisa melakukan banyak hal Maka dari itu, Tuhan ingin supaya kita mengasihi orang tua kita, kak Dan juga taat sama orang tua Bukan sama-cuma sama orang tua aja Tapi juga sama saudara kita juga Nah, seperti firman Tuhan ya, kak Yang ada dalam Matius 19 ayat 19 Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Betul banget itu Dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan sudah menciptakan kita melalui orang tua kita Adik-adik, ayo kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih bersama-sama Nanti kakak-kakak yang disini juga mau ucapkan bersama-sama ya Terima kasih Tuhan sudah menciptakan aku melalui orang tuaku Terima kasih sudah memberi papa dan mama yang baik kepadaku Terima kasih mama, papa sudah merawat dan mengasihi aku Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih Terima kasih sudah menonton 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 Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus, dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku milihnya. Ku istimewa, berharga di matanya ku istimewa, Yesus memasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus, dia katakan ku istimewa, ku istimewa, Berharga di matanya ku istimewa, Yesus memasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Istimewa, ku istimewa, karena ku milihnya. Berharga di matanya ku istimewa, Yesus memasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Istimewa, istimewa. Istimewa, istimewa. Tuhan tidak menghadirkan kita dalam hidup ini tanpa tujuan. Semua sudah jelas tertulis dalam kitabnya. Yang kedua, Tuhan sudah merancangkan segala hal baik atas hidup kita. Yang ketiga, adik-adik diciptakan dengan sangat sempurna, berharga dan istimewa di mata Tuhan. Dan yang keempat, orang tua, adik-adik sangat mengasihi kalian. Maka adik-adik pun juga harus mencintai, menyayangi dan menghormati papa, mama, adik-adik semua. Oke, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya hari ini ada di Masmud 139 ayat 13. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Oke, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Dan sekarang waktunya kita beraktivitas. Yuk, siap-siap. Halo, adik-adik. Kembali lagi diaktivitas Sandi Party. Oke, nah hari ini kita mau bikin apa ya? Sesuai tema kita hari ini, yaitu tentang penciptaan, hari ini kita mau membuat sebuah gantungan yang bertemakan penciptaan. Seperti biasanya, alat bahannya apa aja nih ya? Yang pertama, kita butuh kertas berwarna putih. Kertasnya boleh agak tebal ya? Karena nanti kita akan pakai kertas tersebut untuk gantungan. Nah, selanjutnya kita juga butuh pensil. Kemudian gunting. Kemudian gunting. Ini hati-hati kalau pakai gunting ya. Terus kita juga butuh alat-alat untuk mewarnai. Boleh sepidol, pensil warna, ataupun crayon. Kita juga butuh tali. Nah, kali ini kakak pakai benang. Tapi adik-adik boleh pakai tali apapun yang adik-adik punya di rumah. Yang pertama, kakak akan mulai menggambar. Nah, yang digambar ini apa sih? Yang digambar adalah hari-hari penciptaan. Jadi, hari pertama Tuhan ciptakan terangkan kakak mau gambar awan. Selanjutnya, hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Kemudian hari ketiga, kakak mau gambar bulan dan bintang. Hari keempat, kakak mau gambarkan pohon. Karena hari keempat, Tuhan ciptakan tumbuhan kan? Kalau misalnya adik-adik pengen gambar bunga, boleh. Gak harus pohon, terserah adik-adik. Kemudian hari kelima, ayo Tuhan ciptakan apa? Hmm, kakak mau gambar jerapah ah? Wah, berarti Tuhan ciptakan apa ya? Tuhan ciptakan binatang. Apa harus jerapah, kak? Enggak kok, adik-adik boleh gambar terserah. Adik-adik mau gambar hewan apa, boleh. Kalau misalnya adik-adik ada yang belum bisa menggambar atau pengen gambarnya yang bagus tapi adik-adik belum bisa, adik-adik boleh minta tolong sama kakaknya atau boleh minta tolong orang tuanya. Nanti adik-adik tinggal menggunting dan juga mewarnain. Hari keenam, Tuhan ciptakan manusia. Adik-adik boleh gambar orang ya. Kakak di sini mau gambar dua orang. Satu laki-laki dan juga satu perempuan. Kalau misalnya sudah selesai digambar semua, adik-adik lanjut untuk menggunting apa yang sudah adik-adik gambar tadi ya. Nah, setelah semuanya selesai digunting, adik-adik lanjut untuk mewarnai gambar-gambar yang sudah adik-adik gunting. Nah, ini kakak lagi mewarnai rambutnya manusia yang tadi sudah selesai gambar. Adik-adik bebas ya, mewarnanya boleh pakai sidol atau pensil warna atau crayon, apapun yang adik-adik punya di rumah. Nah, setelah adik-adik selesai mewarnai semua gambar yang tadi, lalu adik-adik bisa lanjut untuk membuat bagian atas dari gantungan. Ini nanti akan ditulis sebuah ayat. Adik-adik bebas ya, boleh membuat bentuk apa saja, boleh dibentuk persegi panjang. Tapi kali ini kakak mau bikin bentuk lingkaran yang kakak gambari dengan benua-benua. Jadi, seolah-olah ini adalah gambar bumi. Ayat yang akan kita tulis ada di dalam kitab Kejadian 1, ayat yang ke-31A. Bunyinya, Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Oke, setelah bagian atasnya tadi ditulis dan digambar, kemudian adik-adik bisa gunting dan lanjut dengan diwarnai. Setelah selesai diwarnai, adik-adik boleh memasang benang ataupun tali yang adik-adik punya di bagian atas. Jadi, itu nanti akan dipakai sebagai gantungan. Selanjutnya, di bagian bawah, adik-adik juga pasang tali yang cukup panjang yang nanti akan dipakai untuk menempelkan masing-masing gambar dari hari penciptaan. Nah, jadinya setelah dipasang di tembok, akan jadi seperti ini. Selamat mencoba adik-adik! Selamat beraktifitas! Tuhan Yesus memberkati! Oke, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa. Lalu, yang kedua, jangan lupa renungannya dibaca. Dan yang ketiga, ayat hafalnya dihafalkan juga. Jangan lupa, minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Ilmi Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministri. Dan pengumuman yang terakhir, untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Ilmi Batu. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat firmanmu Tuhan yang kau beri Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kau sudah menciptakan aku Tuhan dengan sangat sempurna, istimewa dan berharga di matamu ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan buat keluarga yang sudah kau beri kepada kami, papa mama kami, adik dan kakak kami ya Bapak, yang telah sayang sama kami dan merawat setiap kami Tuhan, mulai dari bayi hingga kami besar ya Bapak. Terima kasih Yesus untuk setiap keluarga dan kasih yang sudah kau beri Tuhan lewat keluarga kami ya Bapak. Biar akan kami Tuhan juga bisa mengasihi mereka, menyayangi mereka Tuhan seperti engkau juga mengasihi kepada kami ya Bapak. Terima kasih Yesus Kristus yang kau berganti setiap aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini ya Bapak. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini dalam tahan kuasa yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Dan sampai jumpa di Sunday Pandai Minggu Depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton